Ada sembilan makna around di dalam kalimat. Pertama, pada semua sisi sesuatu. Contohnya, Kedua, ke arah berlawanan. Contohnya, Ketiga, gerakan melingkar. Contohnya, Keempat, di sepanjang bagian luar sesuatu, bukan melaluinya. Contohnya, Kelima, ke atau pada bagian berbeda dari sebuah tempat. Contohnya, Kenan, dari satu tempat atau orang ke tempat atau orang. Atau orang lainnya. Contohnya, Ketujuh, di sini atau di sekitar sini. Contohnya, Kedelapan, ada atau tersedia. Contohnya, Kesembilan, digunakan sebelum jumlah atau besaran untuk berarti kira-kira. Contohnya, Around 7 o'clock, Around 8,000 rupiah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.